Intro Satu dekade berlalu, sejak gubernur Bank Indonesia periode 2009-2013, Darmin Nasution, pelontarkan wacana melakukan redenominasi rupiah. Redenominasi atau menyederhanakan mata uang disiapkan dengan memangkas 3 digit 0 di belakang. Rencana ini pun direstui Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Wakil Presiden Budhoyono yang juga pernah menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia, ditunjuk SBY sebagai ketua tim koordinasi redenominasi. Di sisi lain, penyelenggaraan redenominasi diakui membutuhkan momentum yang tepat. Sobat bisnis, inilah fokus. Indonesia pernah punya pengalaman buruk tentang redenominasi rupiah tahun 1966. Pemerintah melakukan redenominasi rupiah, di mana pecahan uang seribu rupiah ditukar dengan satu rupiah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesatuan moneter bagi seluruh wilayah di Indonesia. Saat itu, pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa redenominasi tidak akan mempengaruhi harga barang. Tapi, realitanya tidak demikian. Ketika redenominasi dijalankan, harga barang malah merangkak naik. Karena persepsi dan psikologis masyarakat saat itu tak bisa berubah, dan tak bisa menerima bahwa satu rupiah nilainya sama dengan seribu rupiah. Padahal idealnya, redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai rupiah terhadap harga barang atau jasa. Berbeda dengan sunnering, bicara sunnering atau upaya penyehatan uang yang merupakan pemotongan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai harga di pasar. Cara ini ditempuh pemerintah saat itu untuk mencegah inflasi tinggi, mengendalikan harga, dan meningkatkan nilai mata uang. Indonesia pun pernah menerapkan sunnering. Kebijakan ini pernah dijalankan pada 19 Maret 1950 dan 25 Agustus 1959, tepatnya sebelum redenominasi 1966. Pada 1959, sunnering dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 dan nomor 3 tahun 1959. Seakan tak ingin mengulang sejarah, Bank Indonesia kembali mengganggungkan wacana redenominasi. Hal ini dilakukan oleh setiap gubernur Bank Indonesia setelah Darmin Nasution. Di era kepemimpinan Agus Marto Wardoyo, dirinya telah meminta Presiden Joko Widodo membangkitkan kembali rencana yang ditunda untuk menyederhanakan nominal rupiah agak lebih efisien dan sederhana. Bahkan, Agus menginginkan pemerintah menerbitkan amanat Presiden seandainya memang pemerintah mendukung redenominasi untuk lebih lanjut dibahas di DPR. Pada 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Agus Marto Wardoyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Mereka membawa rancangan undang-undang redenominasi mata uang yang sudah siap untuk diusulkan ke DPR. Hanya saja, kendating situasi ekonomi dan politik relatif stabil, RUU Redenominasi Mata Uang dinilai belum menjadi prioritas utama pemerintah. Baru-baru ini, Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Peri Wardoyo kembali menggaungkan wacana redenominasi rupiah. Sebenarnya, wacana redenominasi kembali mencuat pada 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 77-PMK.01-2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Memang, rencana redenominasi rupiah diharapkan membawa banyak berita baik. Kepala Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede menyebut, urgensi redenominasi adalah menciptakan persepsi yang lebih baik daripada perekonomian Indonesia, serta penghematan signifikan dalam biaya percetakan uang. Hanya saja, Joshua menyarankan redenominasi dimulai setelah pemilu 2024 selesai. Karena kan mungkin momentumnya kita mendekati pemilu ya, jadi mungkin alangkah baiknya mungkin setelah pemilu dan setelah kondisi global, misalkan the Fed-nya sudah tidak memberikan sentimen-sentimen hokis lagi, nah mungkin bisa gitu ya momentumnya. Karena kan kalau kita lihat saat ini sebenarnya inflasi kan juga Indonesia sudah trendnya menurun. Jadi kita juga, pertemuan ekonomi kita juga cukup baik ya, solid. Carybisa kita juga cukup baik. Di sisi lain, ekonomi raya aset sekuritas, Ruli Wislu Broto mengatakan, redenominasi rupiah memberi makna simbolik saja, seperti meningkatkan kepercayaan, terutama masyarakat Indonesia bahwa nilai tukar rupiah tidak dinilai sangat lemah. Menurut Ruli, secara teori, proses penyederhanaan penyebutan mata uang rupiah itu tidak akan berdampak besar terhadap transaksi rupiah, dan tidak akan berdampak kepada volatilitas nilai tukar. Bank Indonesia mengungkapkan ada tiga faktor untuk Indonesia dapat melaksanakan redenominasi rupiah. Pertama, kondisi makroekonomi Indonesia harus dalam situasi baik. Kedua, stabilitas moneter dan sistem keuangan di dalam negeri terjaga, dan ketiga, redenominasi akan diterapkan bila situasi sosial politik nasional yang kondusik. Kini, kondisi ekonomi dan inflasi dinilai membaik dan memenuhi peracara implementasi redenominasi. Namun, apakah peracara tersebut sudah cukup? Mengingat sebentar lagi Indonesia memasuki tahun politik. Kepala ekonom Bank Bermata Joshua Pardede berharap implementasi redenominasi rupiah tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik markup harga. Karena kurangnya persiapan, sosialisasi, dan mitigasi terkait nilai mata uang baru dan lama, sehingga tidak terjadi money illusion. Terbentar di kondisi ekonominya, lalu juga ada dukungan dari semua pihak yang tadi saya bilang, pemerintah, parlimen, pelaku bisnis, masyarakat, lalu juga ada landasan hukumnya tentunya, dan juga tadi ya perlu ada public campaign, dan juga edukasi yang intensif gitu, sehingga tadi pemahaman dari masyarakat pelaku bisnis, pelaku ekonomi, ini semuanya itu sama dan tidak ada perbedaan persepsi gitu. Sebelum redenominasi dilakukan, rasanya kita perlu belajar dari negara-negara yang telah melakukan penyedahanaan mata uang. Kisah suksesnya kita bisa lihat Ukraina dan Turki. Ukraina melakukan redenominasi mata uang pada 1996. Hiber inflasi pada 1990-an karena pecahnya Uni Soviet menjadi alasan redenominasi. Mata uang karbovanet diganti menjadi hirifnia dengan memangkas 5 digit nol. Misalnya, 100 ribu karbovanet menjadi 1 hirifnia. Hasilnya, pada periode transisi 2 hingga 16 September 1996, 97 persen karbovanet berhasil ditarik. Lalu, pada 16 September 1996, hirifnia berhasil beredar di pasaran. Di Turki, redenominasi yang dilakukan pada 2005 ini lantaran nilai tukar lira terhadap dolar Amerika Serikat yang begitu rendah. Lira diubah menjadi lira baru dengan menghilangkan 6 digit nol. Misalnya, 1 juta lira menjadi 1 lira baru. Turki menerapkan kebijakan ini begitu hati-hati dengan proses yang tak sebentar, yakni 7 tahun. Tapi hasilnya, selama tahap redenominasi, keadaan perekonomian Turki terjaga. Inflasi yang terjadi pada 2005-2009 tetap stabil di kisaran 8 hingga 9 persen. Sayangnya, tidak semua negara yang menerapkan redenominasi bisa sukses seperti Turki atau Ukraina. Rusia misalnya. Tak lama setelah Bank Sentral Rusia meluncurkan uang kertas baru pada 1998, di mana 1.000 rubel menjadi 1 rubel. Nilai kurs mata uang rubel terjun bebas. Rusia dinilai kurang persiapan teknis, sosialisasi, dan kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah. Belum lagi, sulitnya keuangan negara yang membuat redenominasi ini gagal. Dari contoh keberhasilan dan kegagalan implementasi redenominasi mata uang, kita dapat belajar. Yang jelas, sejauh ini meski dianggap mendesak, RUU redenominasi mata uang tak kunjung di tindak lanjuti. Padahal, belai tersebut bakal menjadi payung hukum redenominasi. Karena itulah, kita hanya perlu menunggu dan terus memonitornya. Paralel dengan itu, pemerintah dan DPR rasa-rasanya sudah harus berkomunikasi lebih intens membicarakan soal redenominasi. Hmm, tapi apakah redenominasi masih sempat menjelang tahun politik?